Halo Dulur Konco Tribun, jangan lupa like dan subscribe channel kami. Kabar tercetar hari ini, bukan ya Besroni. Pemain kesayangan Sinta Eeyong segera gabung Persis Solo. Siapakah dia? Indosport.com. Persis Solo belum berhenti mendapatkan pilar-pilar Bali United. Pemain kesayangan Sinta Eeyong di timnas Indonesia U19. Hirvan Jauhari disebut segera merapat kelas kar samber nyawa. Hirvan Jauhari sejak awal memang digosipkan bakal dipinjamkan Bali United ke Persis Solo. Pemain asal Mawi ini kesulitan mendapat tempat di skuad utama. Di posisi sayap, Bali United memiliki nama-nama tenar, seperti Stefano Lilipali, Jabesroni Malayfani, Fahmi Al-Ayudi dan M. Rahmat. Belum lagi pada bulan Mei nanti, Melkin Plathje pulang dari masa peminjaman. Alhasil, Hirvan Jauhari sulit mendapatkan jam terbang. Padahal, Hirvan Jauhari merupakan salah satu pilar tak tergantikan di timnas Indonesia U19. Sinta Eeyong bahkan pernah memberi kesempatan Hirvan gabung timnas Indonesia Senior pada pertengahan 2020 lalu. Terbaru, nama Hirvan masuk dalam skuad seleksi timnas SEA Games di Jakarta. Persis Solo disebut-sebut akan menjadi pelabuhan baru bagi Hirvan Jauhari. Dia bergabung dengan status pinjaman karena masih memiliki kontrak jangka panjang dengan Bali United. Rumor ini menguat setelah Hirvan berpamitan dengan rekan-rekannya di Bali. Dalam postingan story Instagram terbarunya, Hirvan sudah mengemasi barangnya dan segera terbang ke kota Solo. Indosport pun sempat mendapat konfirmasi dari Hirvan perihal destinasi terbarunya. Hirvan belum secara pasti menyebut persis Solo sebagai klubnya tahun ini. Ke, Solo Bang. Singkat Hirvan melalui WhatsApp kepada Indosport. Sabtu, tanggal 17 April 2021, siang. Hirvan akan reuni dengan tiga staf pelatih Bali United yang kini ada di Persis Solo. Mulai dari Eko Purjianto, pelatih kepala Roni Azani, pelatih fisik, serta Edi Harto, pelatih keeper. Hirvan pun sudah ditunggu mantan rekannya di timnas Indonesia U19, Muhammad Kanu Helmiawan. Pemain berposisi gelandang ini sudah lebih dulu dipantau staf kepelatihan Persis Solo. Tak ketinggalan mantan pemain Bali United, Agus Nova Wiantara. Kedua pemain ini sempat berlatih bersama pada awal tahun ini sebelum kemudian Irvan Jauhari menjalani kesibukan bersama timnas Indonesia U19. Selain Irvan Jauhari, rumor berkembang bahwa gelandang muda Bali United, Arapenta Purba juga akan dipinjamkan ke Persis Solo. Sama seperti Irvan, Arapenta pun kesulitan menembus kuat utama, bahkan secara duduk di bangku cadangan. Di posisi gelandang sudah bertumpuk nama-nama, seperti Fadil Sausu, Muhammad Siddiq Saimimah hingga Rizki Sanjaya Pelu. Matur Suwun Lur. Jangan lupa like dan subscribe video.